Halo, selamat datang di BTH Tropical, seni channel yang membahas tentang berbagai jenis tanaman. Nggak cuma satu dua jenis aja, tapi berbagai jenis tanaman. Dan di video kali ini nih, kita bakalan sharing nih pengalaman kita. Karena pas banget momennya nih, di kebunnya BTH nih, sedang ada tanaman yang udah hampir nyentuh paranet gitu. Jadi udah tinggi banget, yaitu tanaman Singonium Varigata Yellow atau Singonium Varigata Kuning. Nih nih, tanamannya nih. Nih di samping saya nih, tanamannya nih udah tinggi banget nih. Udah hampir nyentuh paranet. Sebenernya ya sekitar 4 meteran. Jadi ini tanamannya, ketinggiannya udah hampir 4 meteran. Ini tanaman Singonium Varigata Kuning ini udah kita tanam dari kecil ini udah cukup lama ya. Dan kita tanam di grounding gitu. Di grounding dan kita pakai bantuan turus untuk panjatan tanamannya. Yaitu turusnya, untuk turusnya kita pakai turus pipa air dengan dibalutin karpet yang sering digunain untuk vertical garden. Nah, karpet kayak gini nih. Jadi waktu itu kita pakai itu karena lebih simple dan bisa untuk, apa ya, tempelan akar anginnya gitu. Dan bagus untuk tanaman yang berkarakter memanjat. Salah satunya Singonium atau Pylodendron gitu juga bisa, Monstera juga bisa. Dan kita aplikasikan untuk menanam Singonium Varigata Kuning ground ini. Dan sekarang udah mencapai ketinggian hampir 4 meter itu. Seperti yang saya katakan tadi, itu hampir nyentuh paranet gitu. Padahal paranetnya udah lumayan tinggi, 4 meter gitu. Jadi emang udah cukup lama untuk penanaman Singonium Varigata Kuning ini sejak kecil. Dan karena udah panjang banget, itu maka kita mau propagasi atau budidaya Singonium Varigata Kuning tersebut gitu ya. Kita perbanyak gitu ya. Karena memang kita dari BTH Tropical berusaha dan berupaya gitu. Berupaya untuk berbudidaya tanaman dengan berbagai jenis apapun gitu ya. Apapun jenisnya gitu kita, budidaya kita berupaya untuk konsisten untuk berbudidaya tanaman berbagai jenis. Dan gak cuma 1-2 jenis tapi banyak gitu lah jenis yang kita perbanyak atau kita budidaya. Dan kita berusaha untuk konsisten. Karena dulu juga kita basicnya juga dari tanaman yang harganya sekaligus cuma 1-2 ribu. Dan sampai sekarang kita berusaha berupaya tetap konsisten untuk berbanyak. Dan sampai sekarang ya walaupun cuma masih kayak gini tapi pantas dan patut untuk disyukuri sejauh ini. Dan ini tanamannya nih. Kita lihat lagi dan ini bakalan kita potong-potong. Dan karena udah tinggi banget kita bakalan pakai tangga gitu ya. Pakai tangga ya bukan pakai tetangga gitu ya. Habis ini kita siapin dulu tangganya itu. Karena kita bakalan naik untuk motong dari atas gitu ya. Oke. Oke nih ini kita udah pakai tangganya nih buat ini naik ke atas gitu. Bentar nih agak lupa nih apa. Pisaunya nih. Oke ini saya naik dulu nih. Oke ini sekarang saya udah berada di atas nih. Ini sorry nih agak kurang sopan nih karena kakinya jadi di atas gitu ya kurang enak untuk ditonton gitu ya. Sorry-sorry. Nah ini saya udah berada di atas sini nih. Udah nyentuh tanamannya. Pucuknya udah kesentuh dan udah terjangkau gitu ya. Untuk lebih enak dipotong-potong gitu ya. Atau dipropagasi gitu ya. Oke. Kita mau motong yang pucukannya dulu. Untuk pucukannya saya ambil beberapa daun atau beberapa ruas. Gak cuma satu daun aja. Oke nih saya deketin dulu. Pinjem dulu kameranya bentar. Bentar-bentar. Sorry-sorry. Sorry. Oke nih. Jadi kayak gini nih. Kondisi di atasnya nih. Aduh. Masih agak capek nih tadi. Enggak-enggak tangganya. Nah ini nih. Akarnya juga udah nempel kayak gini ya. Ini sama daun terakhirnya nih belum mekar maksimal nih. Sebenernya bagusnya atau idealnya untuk motong gitu. Dia harusnya lebih maksimal mekarnya gitu lah ya. Ini masih agak unfurling nih. Tapi kalau nunggu sempurna gitu. Nanti gak jadi buat video kalau besok-besok nanti nih. Ya ada waktu gitu. Dan sekalian buat video. Dan sebenernya kurang ideal. Tapi yaudah deh. Kita potong sekarang aja. Dan kita mau potong bagian pucuk. Kita mau ambil beberapa daun nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Ini lima daun. Ini untuk pucuknya nanti kita ground lagi nih. Oke nih kita potong kayak gini nih. Pemotongan pertama nih. Di sini nih ya. Ini untuk pucukannya yang ada. Di sini nih. Ini sambil pegang kamera jadi agak susah nih ya. Tidak. Eh lah lah. Oke. Oke nih. Jadi ini saya potong lagi nih. Ini karena apa? Ruas ke ruasnya cukup panjang. Ini saya potong dan kelihatan nih. Ini buat ini nih. Buat video kan bisa lebih jelas gitu. Maksudnya ini pucukannya nih. Pucukannya di atas sini. Nih. Untuk bagian pucukannya. Nanti kita lepas. Apa? Akarnya nanti ya. Karena bisa nempel gini jadi aman. Nggak takut nanti lepas atau jatuh tanemannya gitu. Dan selanjutnya nih. Kita potong-potong per ruas. Sampai beberapa daun. Kita nggak ambil semua. Nanti tetap kita nyisain. Nih kayak gini nih. Nih. Nih untuk. Kita potong lagi gitu ya. Nanti lepasnya nanti. Kita potong lagi. Kita potong lagi. Dan kita potong lagi sini nih. Kita potong lagi. Ya seterusnya kayak gitu ya. Sampai bawah gitu ya. Setelah kayak gitu dan. Next nanti langsung aja nanti. Kita lepasin akarnya. Dari turusnya. Oke ini kita mau lepasin. Akarnya yang nempel di turus. Ini agak susah nih. Lebih gampang. Pakai yang mos gitu. Karena ini nempelnya juga cukup lumayan. Rapat banget. Nanti kita. Persingkat. Untuk sisi yang ini. Oke. Oke nih. Kita udah dapet. Pucukannya nih. Kelihatan ya. Kelihatan. Nih. Kalau yang pucukannya nih. Udah mature lah. Ini udah kayak bentuknya udah kayak kelinci. Cakep banget nih. Kalau saya suka banget nih. Dengan corak warna hijau tuanya. Dengan dipadukan dengan varigata yang kuning. Cakep banget. Oke next. Untuk yang peruas peruasnya. Nah ini kita. Yang udah dipotong tadi ya. Peruas tadi. Dan kita lepasin. Untuk akarnya. Nah. Gini nih. Nah. Nih kayak gini nih. Udah. Langsung siap. Untuk ditanam. Gini ya. Nih. Ini parahnya juga cakep banget nih. Untuk tanemannya nih. Batangnya nih. Dari batangnya juga kelihatan. Tangkai daunnya gitu. Tangkai daunnya. Kelihatan coraknya nih. Juga dari batangnya juga. Kelihatan. Cakep banget. Dan. Seperti ini ya. Peruasnya bakalan kita lepasin. Gitu lah ya. Akar dari turusnya gitu. Oke. Ya. Ini kita. Udah. Selesai nih. Untuk. Memotong-motong tadi. Singonium variegata kuningnya. Dan ini hasilnya. Kita dapet. Lumayan banyak nih. Dan juga. Dengan ukuran daun. Yang udah. Besar-besar. Nih. Udah besar-besar nih. Pucungnya nih. Contohnya nih. Besar banget ukurannya. Dan juga untuk warnanya nih. Nih. Warnanya juga. Cakep-cakep banget nih. Untuk warnanya nih. Perpaduan warna hijau. Dan juga. Variegata kuningnya. Nih. Cakep banget nih. 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 Selanjutnya nih. Step selanjutnya. Yaitu. Kita. Apa. Tanam. Untuk tanam dipot. Gitu lah ya. Untuk penanamannya. Seperti video-video sebelumnya juga. Setelah ditanam gitu. Langsung dikocor gitu. Untuk penyiramannya. Dan untuk penanamannya sendiri. Kita pakai media tanam. Raci kan kita sendiri. Yaitu. Media tanam. 1984 nih. Kita pakai media tanam ini. Buat nanam. Ini nih. Hasil potongan-potongan ini. Dan juga untuk. Hampir semua. Nah. Mungkin semua. Ya. Hampir semua sih. Karena kita juga. Punya. Beberapa. Media tanam. Ini salah satu andalan kita. Yang ini nih. Yaitu media tanam. 1984. Dan udah kita. Jual di pasaran. Ini nih. Udah. Menurut kita nih. Hasilnya bagus banget. Pakai media tanam ini. Dan untuk. Penanaman. Singonium variegata. Yellow. Ini hasilnya. Seperti ini. Jadi itu. Sharing pengalaman kita nih. Sharing-sharing lah. Istilahnya. Bukan. Bermaksud menggurui. Gitu lah ya istilahnya. Dan juga terima kasih nih. Buat teman-teman. Yang udah nonton video ini. Jangan lupa. Untuk tonton video. Yang lain juga. Di channel. BTH Tropicals. Gitu ya. Dan jangan lupa juga. Untuk subscribe channel ini. Agar channel ini. Semakin berkembang. Oke. Semoga video ini. Bermanfaat. Dan. Bye. dan juga. Bermaksud. Sampai jumpa. I-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Terima kasih.